Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Dan kali ini saya akan membuatkan tutorial Bagaimana cara mendaftar tanda tangan elektronik B di BSRE Seperti apa tanda tangan elektronik ini bagi yang belum mengetahui Seperti inilah tanda tangan elektronik yang biasanya berupa GR Code Kemudian di bawahnya ada keterangan balai sertifikasi elektronik Ini yang diterbitkan oleh BSRE Nah sekarang kita akan belajar membuat tanda tangan elektronik seperti ini Untuk membuat tanda tangan elektronik ini sebenarnya diberikan fasilitas atau fitur gratis kepada semua ASN Ini diberikan oleh Kominfo Jadi kita sebagai ASN sayang kalau kita tidak manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Kominfo untuk membuat tanda tangan elektronik atau TTE Oke sekarang kita mulai bagaimana caranya Silakan dibuka myasn.bkn.go.id Kemudian setelah itu klik ubah profil Klik ubah profil Setelah itu nanti scroll ke bawah Kita disuruh memasukkan email Email ini adalah email yang disediakan oleh Kominfo yaitu Yang ekstensinya adalah mail.go.id Nah bagaimana cara membuat email seperti ini Ini sudah saya jelaskan di video tutorial saya terdahulu ya Silakan dipelajari bagaimana cara membuat email.go.id Nah setelah dimasukkan di email pribadi Kemudian klik verifikasi ya Setelah di klik verifikasi nanti buka email pribadinya Nanti bukan buka email mail.go.id Nanti akan ada tombol untuk verifikasi Nah setelah itu maka email itu akan terdapat centang seperti ini Sehingga itu tandanya sudah di verifikasi Nah seperti ini ya Nanti setelah kita menuliskan email di myasn Kemudian buka emailnya nanti klik aktif ya Nanti otomatis email itu akan tercentang tadi seperti ini Setelah email.go.id berhasil di verifikasi Silakan kembali ke myasn Kemudian klik menu layanan asn yang saya berikan Tanda panah-panah merah Kemudian klik sertifikasi elektronik BSRE Nah setelah itu muncul seperti ini ya Di sini ada tombol registrasi sertifikat Ini perhatikan email mail.go.id sudah tertulis atau tercantum di email si ASN dan email dinas ya Kemudian klik saja tombol registrasi sertifikat Nah setelah itu ada muncul kita akan berhasil membuat user BSRE Nah selanjutnya silakan dibuka email mail.go.id Maka di sini dibuka aja nanti muncul di sini aktifasi akun Nah silakan nanti akun di aktifasi Maka selanjutnya aktifasi muncul seperti ini ya Namanya sudah muncul sendiri Kemudian di sini ada nick Kemudian ada email Nah nick ini silakan dimasukkan Nomor telepon juga silakan dimasukkan Setelah itu klik tombol next Kemudian klik next Nah setelah di klik next Maka muncul konfirmasi seperti ini Nip akan muncul Kemudian kita pilih Kita pilih sekarang ASN dan Polri Yang ini ya yang warna biru toska Kemudian klik next Muncul data lengkap yaitu Nip Kemudian nama sekolah SMA satu kayangan Kemudian jabatan Lengkap Kemudian setelah itu klik next Setelah itu diminta Mambil foto selfie ya Kemudian caranya bagaimana Klik saja ambil foto ya Setelah begitu Nanti muncul gambar seperti ini ya Tampilan seperti ini Maka Arahkan wajah kita Seperti ini Setelah itu Di sini klik aktifkan kamera Nah maka muncul seperti ini Setelah memang Ini kalau memang Andaikan belum bagus Klik ulangi Tapi kalau sudah bagus Klik simpan tombol yang ini ya Yang ini Kemudian setelah itu muncul seperti ini Kemudian klik submit Setelah submit Maka buka email Maka muncul Passwordnya Sama Email yang sudah didaftarkan muncul Sama sandinya Maka setelah itu Berarti sudah punya akun Di BSRE Setelah punya akun Maka silakan Buka lagi Web BSRE .bssn.go.id Kemudian Klik masuk Masukkan email Dan password Yang tadi itu Setelah itu Nah ini Ini diminta Untuk Install Yang disebut Dengan mobile Authenticator Setup Ya Jadi nanti Diberikan Dua Aplikasi Untuk di install Di hp kita Bisa Free otp Atau google Authenticator Nah pilih saja Yang free otp Ya Kemudian setelah Kita install Kemudian Kita Scan QR code Yang ada disini Setelah discan Maka Kita diminta Untuk Masukkan Password Yang Baru Ya Setelah dimasukkan Password yang baru Ini dua kali Sama konfirmasi Klik submit Nah setelah disubmit Maka muncul Keterangan Lengkap Seperti ini Profil Nama Email Nick Instansi Semua lengkap Ya Ini berarti Sudah Selesai Kita membuat Akun Yang sudah Diganti Ya Setelah itu Kita lihat Ya emailnya Lagi terlihat Disini Keterangan Terima kasih Telah bergabung Bersama Kami Nah disini Ada keterangan Set Passphrase Set Passphrase Kemudian klik Yang ini Yang tombol warna biru Klik saja Buat Passphrase Apa itu Passphrase 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 Nanti Ketika kita Membubuhkan Tanda tangan Ini Diminta Namanya Passphrase Nah kemudian Setelah di klik Buat Passphrase Maka kita masukkan Passphrase Yang kita Buat Nanti Diulangi Konfirmasi Jadi dua kali Nah setelah itu Maka muncul Seperti ini Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik Dibaca Lalu disini Ada keterangan Setuju Klik saja Setuju Maka setelah itu Maka ini Tombolnya Menjadi Warna Apa Tulisannya Warna Biru Yang semula Ada warna Merah Nah Kalau sudah begitu Berarti sudah Selesai Membuat Passphrase Berarti sudah Lengkap Membuat Akun Mengganti Sandinya Dan membuat Passphrase Di langkah-langkahnya Sudah Selesai 100% Nah selanjutnya Kita Ada keterangan Berhasil Passphrase Anda Berhasil Dibuat Nah sekarang Dicek Email kita lagi Ada Cek yang paling atas Sertifikat Elektronik Terbit Disini Ada keterangan Hai Nova Selamat Sertifikat Elektronik Anda Telah Terbit Kita cek Juga Di Menu BSRE Disini Sudah Terbit Ya Namanya Metode Enroll Isign Namanya Nova Apriliani Terakhir Kita Cek Di My ASN Disini Sudah Ada keterangan Status Isu Artinya Sertifikat Elektronik Atau Tanda Tangan Elektronik Sudah Terbit Dan Siap Untuk Digunakan Disini Ada keterangan Berlaku Sampai 18 Februari 2026 Jadi Berlaku Selama 2 Tahun Nah Nanti Bagaimana Cara Memubuhkan Tanda Tangan Elektronik Nanti Akan Saya Buatkan Tutorial Tersendiri Oke Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai